Bismillahirrahmanirrahim Tidak harus pakai PC dulu, pakai Jorban Tidak usah ya, jadi Anda sampaikan itu Sudah membalik otomatis, kecuali ada nuansa yang lain Ah saya mau jadi membalik dulu Saya kan, pakai tidak, Anda kembali Sampaikan, Anda share di Facebook Anda Membalik gitu kan, bias ya Kecuali dalam konteks tertentu Yang kedua Anda sudah mengajak orang Jadi kalau membalik cuma menyampaikan Tidak tentu mengajak Saya tadi belajar ini, ini yang saya belajar ini Anda sampaikan pada orang misalnya, itu time leave Tapi kalau Anda sudah mengajak Yuk ke masjid Ayo kita begini, ayo kita begitu Ajakan pada kebaikan, maka berubah menjadi Da'i namanya Da'i Sifatnya disebut dakwah Da'i Sifatnya disebut dengan dakwah Masya Allah Sudah? Da'i Sifatnya disebut dengan dakwah Nah Membalik beda dengan da'i Kalau membalik Tidak disyaratkan dia Memiliki ilmu khusus untuk menguasai matanya yang disampaikan Yang penting dia share pada orang Itu sudah tabli Jelas ya Dan dia mendapatkan pahala kebaikan Dari situ Hadith Muslim misalnya Nomor hadith 1893 Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan Kemudian diamalkan oleh orang lain Maka penunjuk ini Mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan Tanpa dikurangi sedikit pun Masya Allah ya Anda punya misalnya Gambaran Sekarang belajar tentang keutamaan Salat lima waktu Anda share misalnya di Facebook Lalu ada orang melihat status Anda Atau share Anda Lalu diamalkan Dia jaga itu Setiap dia menjaga amalannya Anda mendapatkan pahala Tidak cukup dengan amin Pakai kan dulu gitu ya Cuma amin amin saya gak akan dapet ya Jadi Jadi anda tuliskan dulu Ini aneh ya Kalau anda bisa berbuat yang baik-baik Kenapa menulis yang tidak bermanfaat gitu Ya anda bisa tuliskan yang baik-baik Waktu sholat sekarang kan Anda cuma nyampekan aja Sekitaran kelapa gading gitu kan Subuh jam sekian Bawar jam sekian Sampai isya jam sekian Teman anda begitu melihat Oh iya saya belum sholat ya Dia sholat Itu begitu dia sholat Anda mendapatkan pahalanya Tanpa dikurangi sedikit pun Jadi kalau anda bisa menulis yang baik Ngapain nulis yang gak bermanfaat? Mendung Duh mendung Kirim ya kan Ngapain kata kerjaan Kita manfaatnya gitu kan Tengah ya Tengah ya Lagi nulis-nulis yang tidak benar kan Anda lihat Teman agak beda sedikit Jalan yang gak nyapa Anda tuliskan Kenapa sih harus curhat pada orang yang tidak ada urusannya dengan anda Kalau anda punya masalah dengan orang tertentu Langsung pada orangnya Anda lewat disini Teman lewat Tidak nyapa anda Anda bisa tegur Assalamualaikum Kok buru-buru Bisa siapa aja Daripada prasangka yang tidak baik Anda tulis Gak nyangka dia seperti itu Anda sedang nyangka Gak nyangka ya Anda sedang nyangka gitu Jadi buang sesuatu yang gak bermanfaat Selesaikan dengan baik ya Jelas